jadi jamu gendong putri itu sebenarnya tidak sengaja ya pak tidak sengaja apa pada saat saya hijrah dari pekerjaan saya yang dulu dari tahun 2007 sampai tahun 2018 akhir saya risen dari kantor pertama pernah di HSBC pak setelah HSBC itu pernah di City Financial terus karyawan tetap Bank Mega Sariah selama 6 tahun terus pindah lagi ke Kooperasi Lima Garuda terus pindah lagi diminta sama PT. Wana Mas Multifenen jadi lembaga pembiayaan sebenarnya tidak ada cita-cita pak awalnya kan pada saat itu saya posisi terakhir itu di puncak saya sebagai kepala cabang Bogor saya mau ngajukin risen tidak bisa karena saya pegang sekian miliar omset jadi saya baru bisa keluar di 2018 akhir nah setelah itu 2019 galau dan segala macem akhirnya saya hijrah kembali kepada Allah saya serahkan swasta pada Allah anak saya itu pas lulus SMA saya tidak bisa kuliahkan akhirnya Alhamdulillah Pondok Pesantren Darussalam Cabang Gontor ada beasiswa pak anak ada tiga pak yang dua laki-laki yang satu perempuan yang pertama sudah lulus kuliah S1 di Pesantren Darussalam yang kedua juga sama kemarin lulus SMA sekarang masuk kuliah Alhamdulillah dua-duanya itu di Pesantren dan lulusnya dikuliahkan sama Pesantren dua-duanya jadi dia dikuliahkan sampai sekarang ngajar di Pesantren Darussalam di kampung Bubulak berkahnya mungkin itu yang Allah kasih terus awal kisah jamu saya ngikutin pengajian waktu itu saya suka bikin sendiri jamu kunyit asem karena jamu kunyit asem itu familiar ya pak dulu di kampung kan sudah diajarin sama mbah gitu ya bikin sendiri gitu akhirnya saya bawa di pengajian saya bagi-bagi nah berawal dari situ teman-teman cocok dengan rasanya dan pas dengan apa ya pak ya rempah-rempahnya itu rasa pas beda dengan yang digendong mungkin karena mungkin kita tidak tahu bikinnya dari bagaimana tapi kalau kita kan fresh dari situ orang kenal rasanya masuklah pesanan pas menginjak awal covid 2020 ya pak ya pas awal covid disitulah pak pesanan jamu itu meningkat bahkan sampai mungkin berkahnya dari situ ya pak ya botol 250 mili itu satu minggu bisa sampai 1500 botol omset yang itu mungkin paling tinggi di masa covid itu sampai di 30-40 sebulan ya dari belajarnya itu cuma diajarin kunyit asem aja gitu pak akhirnya permintaan teman-teman pelanggan minta kunyit asem sirih akhirnya dari satu varian kunyit asem kunyit asem sirih beras kencur jahe merah temulawak kunyit empon-empon bula asem daun kunyit beluntas dan macam-macam pak sekarang sudah ada 9 varian dan Alhamdulillah saya masuk UMKM masuk dinas Kabupaten Bogor kita di Bina akhirnya ada NIB ikirnya resmi terus kita sudah ada halal juga jadi jamu putri sudah halal Alhamdulillah sudah bisa masuk hotel Salat rekanan hotel JP Apartments hotel Siena dan beberapa apotik pak modal awal dulu itu pak mungkin beli botol 100 nggak sampai 500 ya pak ya berkembang setelah banyak pelanggan banyak reseller terus diterima konsumen dengan rasanya itu yang khas jadi minum jamu itu sekarang lebih simpel ya pak tidak usah pagi nungguin yang digendong pagi-pagi tapi kalau kita butuh tinggal buka apokas tinggal minum ini fresh humet tanpa bahan pengawet tanpa pewarna dan pemanis buatan jadi simpan di dalam kulkas atau sokes itu bisa tahan sampai 2 minggu pak Alhamdulillah pak suami saya mendukung dan lebih bahagia disini daripada saya di luar sana nah itu jadi bisa menjaga anak juga karena masih ada yang kecil SD sekarang kelas 4 itu udah naik kelas 4 dan anak-anak juga lebih senang saya di rumah dan saya bisa ada karyawan ya pak ya dan bisa membantu yang lain lagi Alhamdulillah kalau yang aktif ada satu tapi kalau pesanan order banyak saya ngambil freelance pak jadi kurir ada satu pelanggan setiap jam gendong Alhamdulillah ya pak pelanggan bisa sampai di 300-400 masih bisa pak iya karena pesanan kan terus ada ya pak setiap hari itu dan reseller juga pesan karena dari reseller juga masuk pertama di lahir itu jamu harga 5.000 sebotol pak ukuran 250 mili terus sekaun kemudian itu ada kenaikan harga mahal ya pak di impon-impon rempah-rempahnya itu 8.000 pak nah sekarang 2024 ini 10.000 untuk per botolnya 1 liter 30.000 pak iya bisa didapatkan sopifood dan grep food pak awalnya itu saya punya visi ya pak saya tuh punya mimpi jadi gini orang sekarang itu kan awam minum jamu jamu itu pahit gak enak gitu ya saya mau edukasi bahwa jamu warisan budaya Indonesia ini yang sudah diakui oleh kementerian industri dan kedagangan sudah diakui bahwa sebagai warisan budaya hak benda ya pak bahkan sudah diakui UNESCO juga sebagai harta kekayaan Indonesia gitu dan saya mau tuh anak muda sekarang itu mereka fair lebih tahu jamu itu enak gitu dan saya mau mengenalkan itu kepada mereka saya berharap kafe-kafe atau tempat nongkrong anak muda itu gak hanya mengenalkan mohon maaf ya pak mungkin minuman yang familiar ya tapi mereka bisa mengenalkan jamu kepada kaum-kaum muda kaum milenial gitu bahwa minum jamu itu enak dan menyehatkan gitu tidak sepahit apa yang dipikirkan gitu ya pak nah itulah misi saya untuk bisa gitu dan saya juga ingin berbagi kebaikan untuk ibu-ibu juga dan saya juga apa-apa berbagi ilmu untuk mengajarkan jamu juga dan saya berharap juga bahwa untuk memulai usaha itu kita butuh tekat niat semangat jadi kita punya motivasi bahwa kita bisa berusaha tanpa tanpa kita harus menjadi karyawan meskipun kita sudah di rumah menjadi berumah tangga tapi kita bisa berdikari bisa mengurus rumah tangga dan kita tetap bisa produktif tetap semangat ya pak tapi harus di sekomah ya pak ya karena pada saat kita sudah jalan tantangannya itu sangat berat karena kita harus berinovasi terus dan semakin tinggi kita akan semakin besar tantangannya saya berharap itu jamu gedong putri bisa menjadi usaha yang besar punya Bepom ya pak karena satu kali izinnya tinggal saya Bepom pak karena Bepom saya harus punya rumah produksi sendiri nah kalau sudah Bepom itu sudah beberapa toko ritel itu kita sudah bisa masuk pak dengan ketahanan 6 bulan maksudnya pakai bahan pengawet ya tapi yang aman gitu nah berharapnya saya nanti bisa menyeluruh ke seluruh Indonesia kalau hari sekarang kan baru Jabodetabek pak karena pikirnya pakai paksel tapi kalau untuk lebih luas saya mau semua orang bisa merasakannya manfaat dari jamu putri untuk semuanya warga Bogor dan semuanya bahwa minum jamu itu sehat menyehatkan tidak tidak pahit bahwa jamu itu enak bisa dikonsumsi sewaktu-waktu bahkan bisa untuk menambah daya tahan imun tubuh nanti bisa order di jamu putri bisa di grapefruit gofood sopifood ketik jamu putri alamat lokasi rumah jalan mulia residen blok A13 nomor 2 pada Sukaci Omas Bogor tetap semangat jaga kondisi jaga kesehatan dengan kuaca seperti ini jaga imun dengan konsumsi jamu sehat dan menyehatkan fresh home jamu putri